Hmm, gimbal ini sudah punya teknologi AI ya? Jadi katanya gimbal ini sih disebut-sebut sudah memiliki fitur DeepTrack 3.0 yang dimana dia punya fitur bisa mengunci subjek meskipun terputus atau subjeknya kehalang oleh benda-benda seperti mungkin kayak pohon atau mungkin ada mobil lewat, ada orang lewat. Jadi gimbal ini tetap akan mengunci subjeknya biar dia bisa fokus ke subjek yang di-follow. Nah, penasaran kan bagaimana review lengkap dari gimbal satu ini? Insta360 Flow. Simak videonya sampai selesai ya. Nah, dalam paket pembelian kalian akan dapatkan beberapa bagian dari Insta360 Flow ini. Salah satunya adalah magnetic lamp buat HP. Kemudian kita dapat kantungnya. Ini free ya, langsung dapat dari dalam kardusnya. Kemudian kita dapat karet gripnya. Ini opsional kita bisa pasang atau tidak ke gimbalnya. Kemudian kita dapat USB Type-C. Dan yang terakhir adalah unit gimbalnya sendiri. Ini memiliki desain yang kecil, tapi kokoh dan juga bisa dimasukkan dalam saku. Jadi cocok buat kalian yang traveler dan orang yang senang bikin content creator di luar sana. Nah, meskipun ini sih kecil, tapi dia bisa ditarik menjadi tongsis yang panjang dan sudah ada kakinya di bawahnya. Jadi kalian tidak perlu lagi bawa tripod kecil tambahan atau membawa tongsis tambahan. Langsung pakai ini sudah complete, teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk mengoperasikan gimbal ini bagaimana caranya. Yang pertama kita putar saja bagian ini. Ini kita putar ke atas. Nah, terus kita pegang ini ya. Kita harus pegang tangkai atasnya agar tidak menahan bawah ini. Karena ini sudah auto-on. Agar motornya tidak terlalu berat melawan tangan kita memasang magnet. Jadi kita matikan dulu. Kita off-kan dulu. Oke, sebentar. Sampai dia tunggu off. Nah, setelah off, kita pasang saja magnetic clamp-nya ke sini, teman. Atau kita bisa langsung pasang HP-nya sebelum pasang ke sini. Kita akan coba pasang HP-nya dulu. Di sini saya akan coba pakai HP yang belum ada fitur Ace-nya. Atau fitur stabilizer-nya. Jadi ini tidak ada fitur stabilizer di video-nya. Agar lebih real bagaimana gimbal ini bisa meredam gitaran dan apakah hasilnya bagus. Langsung kita coba. Nah, untuk pasang clamp-nya, di sini sudah ada icon atau ada gambar di mana arah lensa kameranya ini harus terpasang ya. Jadi kita harus cocokkan di sini bahwasannya ada icon atau gambar kamera. Jadi harus begini, teman ya. Harus pas. Oke. Usahakan balance seimbang agar tidak rusak motornya ya. Tidak overload motornya. Oke, saya akan coba langsung. Kita tempelkan. Di sini ada kunciannya. Jadi, jangan sampai salah memasang. Meskipun sudah magnetik. Oke. Nah, di sini ada rumahannya ya. Jadi kita langsung pasang aja. Oke, presisi. Nah, kemudian kita tarik kakinya di bawah ini untuk memunculkan mini tripodnya. Setelah ketarik, kita tarik lagi. Di sini ada bagian kaki tersembunyi lagi. Nah, kita tarik. Kemudian kita mekarkan kakinya. Jadi kakinya tersembunyi ya. Oke. Nah, gimbal ini sudah berdiri tegak. Untuk karet gripnya ini kalian opsional. Bisa dipasang atau tidak. Terserah kebutuhan kalian. Di sini saya tidak akan memasangnya. Sekarang kita hidupkan. Oke. Nah, gimbal sudah hidup. Dan dia dalam posisi vertikal secara defaultnya. Sekarang kita akan coba ganti ke horizontal. Nah, caranya dengan menekan tombol ini dua kali. Nah, dia akan langsung otomatis jadi vertikal. Kalau kita mengembalikan ke horizontalnya, kita tekan dua kali lagi. Satu, dua. Nah, dia akan langsung ke vertikal. Nah, buat kalian yang ingin mengganti mode seperti ke mode FPV atau Yaw Lock atau Tilt Lock. Jadi kalian bisa ke sini, teman-teman ya. Di sini kita ada gestur, tombol gestur. Kita tinggal searah jarum jam aja. Nanti dia akan berubah. Nah, dia berubah sekarang ke mode F ya. Kemudian kita geser lagi. Nah, sekarang dia di mode PF. Kemudian kita geser lagi. Gesernya kita dari tombol ini, teman-teman ya. Dari tombol record sampai ke sini. Nah, sekarang di mode FPV. Jadi setiap mode beda-beda, teman-teman ya. Sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nah, di sini ada joystick. Fungsinya buat kita untuk mengarahkan gimbalnya ke arah mana, teman-teman ya. Nah, oke. Seperti ini. Kemudian di sini ada tombol di belakang. Fungsinya kalau kita menekan lama, ini bisa untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur deep track-nya. Kalau kita klik dua kali, maka dia akan membalanskan ya. Nah, dia akan meluruskan posisi HP-nya yang sudah miring kemana, miring kemana. Kalau kita tekan tiga kali, maka akan membalikkan arah kameranya. Satu, dua, tiga. Nah, jadi ketika kita tekan tombolnya tiga kali, dia akan membalikkan HP-nya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, sebelum kita coba tes keluar, saya akan mencoba untuk menarik gimbal ini ke atas, agar bisa lebih panjang lagi sebagai tongsis. Tekan bawah. Terus kita tarik sebelah tasnya ini, teman-teman ya. Ini yang memang agak sedikit kencang sekali. Nah, oke. Kita tarik sampai dia batas maksimal. Wah, ini kuat sekali, teman-teman ya. Nah, kita dapatnya panjangnya segini. Panjang sekali ini. Ada mungkin sekitar 40-50 cm-an. Ini lumayan panjang sekali untuk sebuah gimbal HP portable seperti ini. Nah, gimbal ini juga bisa dijadikan sebagai powerbank. Ia kan di mana HP kalian habis ketika merekam video. Gak usah khawatir, karena si gimbal ini bisa dijadikan sebagai powerbank portable untuk langsung nge-charge ke HP-nya. Nah, posisi port-nya ada di sebelah sini. Jadi, dia menggunakan kabel C2C ya, teman-teman ya. Atau kabel USB PD, C2C. Jadi, kalian jangan sampai salah nyolokin, karena di sini juga ada port USB Type-C. Di sini untuk in, untuk nge-charge si gimbal-nya. Nah, untuk yang buat jadi powerbank ada di sini, teman-teman ya. Nah, jangan sampai salah nyolokin. Jadi, untuk yang output ada di sebelah sini. Jadi, dari sini kalian langsung masukin ke HP-nya. Jadi, gak usah khawatir. Rekaman kalian akan kehabisan baterai, karena sudah langsung bisa nge-charge dari si gimbal-nya ini. Oke, habis ini kita akan coba tes untuk bawa lari di HP yang belum ada fitur Ace-nya. Jadi, akan lebih real bagaimana gimbal ini meredam sebuah getaran. Oke, langsung aja kita coba ke luar. Oke, guys. Sekarang kita akan coba bagaimana halusnya si Insta360 Flow ini pakai HP. Nah, ini saya masih jalan santai ya. Habis ini kita akan coba berlari, teman-teman. Ini dia, kameramennya. Wah, semut. Perpindahan, perpindahan. Gerakannya ini semut, teman-teman ya. Semut, teman-teman. Bisa dilihat. Oke. Sekarang saya akan coba untuk lari. Lari, langsung guna ya. Oke, satu, dua, tiga. Wah, ini masih stabil, cuy. Gak gerak-gerak belas ini. Masih sangat stabil. Sekarang saya akan coba ngadepin ke saya, termon ya. Dengan cara menekan tombol tiga kali. Oke. Nah, ini sudah kita sudah selfie. Kita lari lagi, terakhir, ke sana. Siap, kameramen? Oke. Satu, dua, tiga. Ini lari nih, sambil kos-kosan nih. Biar ngurangin. Lemak nih. Mantap. Ini masih halus, termon. Oke. Nah, itu tadi. Barusan kita sudah coba tes ya. Pakai Insta360 Flow ini. Berjalan santai dan tadi sudah lari. Larinya ngadep-depan sama tadi ngadep ke saya buat nge-vlog. Sangat luar biasa, sangat mulus. Gimbal ini, padahal hape yang saya tes ini adalah hape yang belum ada fitur Ace-nya. Atau belum ada fitur stabilisernya. Jadi, gimbal ini bener-bener termantap. AI stabilisernya, termon ya. Jadi, kalian layak untuk beli ini. Oke. Sekarang kita lanjut ke atas. Nah, itu tadi dia review singkat dari Insta360 Flow. Gimbal yang sudah dilengkapi dengan teknologi AI ini. Jadi, sangat worth it. Dan, ya, sangat multifungsi. Bisa dibuat sebagai powerbank. Dan juga bisa langsung sudah ada tongsis-nya. Sudah ada tripod-nya di bawah. Jadi, kita nggak perlu lagi bawa extender tongsis sama mini tripod. Jadi, langsung, ya, satu gimbal ini sudah meng-cover semua kebutuhan kalian untuk produksi konten dari hape kalian. Nah, buat yang berminat, silakan kalian bisa langsung beli gimbal ini di Doran Gadget. Kalian bisa datang ke offline store, tunjungan plasa, WTC, Bali, dan lain-lain. Dan, kalian juga bisa langsung check out juga di marketplace-marketplace Doran Gadget. Oke, saya Cak Son. Kita jumpa lagi di review gadget berikutnya. Sampai jumpa.